Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu Mengupas, tuntas, dan membahas Tentang perbaikan sandal dan Perbaikan sepatu Oke ya, kita bikin relax aja Bikin nyantai Agar kawan-kawan Juga bisa relax, bisa nyantai Dalam mendengarkan Atau menyimak apa yang Nanti saya akan jelaskan Di kesempatan video kali ini Saya kedapatan sandal Sandal yang Ini masih baru ya Paling dipakai Dua atau tiga kali Tapi langsung masuk di sol sepatu Karena Mungkin yang punya itu Takut ya, takut jika Nanti sepatu Sandal ya Takut jika nanti sandal ini Jebol di tengah jalan Atau jebol ketika dipakai kondangan Atau dipakai jalan-jalannya Dan sandal ini Mereknya Barakuda 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 Ini Buatan Indonesia Bangga dengan Buatan Indonesia Barakuda Dan sandalnya seperti ini Tapi Menurut saya Kalau untuk sandal-sandal Yang termasuknya Sudah ada Harganya Sudah lumayan lah 100 ribuan lebih Itu saran saya Dipakai dulu Selama satu bulan Ketika satu bulan Sudah ada yang Mengelupa sedikit Atau sudah ada yang Maaf sedikit Barulah dibawa Ke tukang sol ya Tapi Kalau mau sekalian Dijahit Masih baru juga Gak apa-apa Tapi Yang terbaik ya Waktu yang terbaik Adalah ketika Ketika Masih satu bulan Dipakai Ya Dipakai rutin Dan lemnya itu Sudah agak renggang ya Tapi belum mengelupas ya Jangan sampai mengelupas Masih agak renggang Saja ya Oke dan Akan kita jahit ya Karena ini ada Kayak belt Ada sabuknya Sabuknya ke bawah Ini gimana ini ya Cara mengatisinya itu gimana Ya Sandal yang ada Sandal yang ada Sabuknya seperti ini ya Cara mengatasi Sandal yang ada Sabuknya seperti ini Ya Karena sabuknya ini Untuk ukuran tukang sol sepatu itu Dia sangat mengganggu ya Mari kita simak di meja Pengerjaan Oke ya Langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah Menyayat Bagian solnya ya Jadi bagian solnya Ini disayat Dan menyayatnya Sesuai standar Oke dan Kita lanjut Menyayat Kita sayat Di bagian Tengah-tengah sini ya Karena ini adalah Sayatan standar saya Stop Sampai sini ya Jadi untuk bagian sini ya Bagian sabuknya itu Jangan disayat ya Ini ya Sudah saya sayat Jadi untuk sabuknya Jangan disayat Oke ya Jadi disayat di bagian sini ya Untuk bagian sabuknya Jangan disayat Kita lanjut Untuk menyayatnya ya Untuk kawan-kawan yang Belum terbiasa Menyayat Jangan berani Jangan berani-berani Atau jangan Coba-coba ya Kawan-kawan Mending Berlatih dulu Agar Bisa menyayat Dengan mulus ya Kalau Asal-asalan Nanti Hasilnya akan Belok-belok Dan tidak Bagus Jadi walaupun Kelihatannya Sepele seperti ini Tapi Butuh kebiasaan Dan butuh Berlatih Stop sampai sini Untuk bagian belakangnya Kita Pisahkan Nah ini Sudah Tersayat Semua ya Sudah Tersayat Semua muter Tinggal Lanjut Kita Menjahitnya ya Disini saya Memakai Jarum yang Pendek Jarum pendek Dan Saya mulai Dari sini Bismillahirrahmanirrahim Untuk benang atas Untuk benang atas Saya memakai Untuk benang atas Saya memakai Benang warna Coklat Yang menyerupai Dan benang bawah Saya memakai Benang hitam Nantinya Dan itu Untuk bawah Saya harus Memakai benang hitam Benang hitam Nomor 9 Benang hitamnya Nomor 9 Kita talikan dulu Setelah Ditalikan Seperti ini Jangan terlalu panjang Kita potong Dan kita masukkan Potongannya ini ya Ini potongan Kita masukkan Kedalam Sini ya Agar masuk Agar masuk Kedalam Sandal Nah ini sudah masuk Tinggal kita Ukur Agar nanti Panjangnya itu Tidak terlalu Panjang Atau tidak Sisa banyak Setelah kita ukur Kita harus Mulai menjahitnya ya Dan jarak spasinya Sekitar 0,6 Atau 0,7 Dan ini saya Tampilan dari depannya Biasanya saya dari samping Saya coba mau dari depan Dan ini tepat di bagian Atas perut saya ya Karena ini saya ada mejanya Saya tidak di Paha ya Saya ada mejanya Jadi tepat di depan perut Dan caranya adalah Kita pegang Pakai tangan Kiri ya Sandalnya Seperti ini Pegang pakai Pahan kiri Dan ini Ini kena perut ya Tapi jangan terlalu Tekan banget ya Karena nanti sakit juga ya Sedikit aja lah Buat jagain Jagain ini ya Jagain Biar tidak Kerak-kerak Dan tangan Kanan kita Mulai Mencoblos ya Tapi kalau dipaham Beda lagi ya Ini mencoblos Dan tangan Kiri Mencantolkan Seperti ini Akan saya dekatkan ya Biar kawan-kawan Paham Ketika motor Posisinya akan berubah Seperti ini ya Jika Kawan-kawan Susah Bisa pakai Metode Ditaruh Semuanya Di sini ya Pakai Metode Seperti ini Ditaruh Semuanya Di sini Dan kita Bisa mulai Dari bawah Seperti ini ya Tapi ini agak Terlalu susah ya Kalau belum terbiasa Bisa Dibuat miring Seperti tadi Atau Bisa buat Sejajar Seperti ini ya Bisa menggunakan Dua cara Yang Yang berbeda Tapi ini Tutorialnya Yang Ada mejanya ya Bukan Bukan yang Di Di paha Beda lagi Karena Sejak belajar Saya dulu Belajar Di guru saya Itu langsung Ada tatakannya ya Jadi Belajar itu Saya sudah Ada tatakannya Jadi saya Tidak di paha ya Dan Dulu di tempat Belajar Guru saya Juga ada Mejanya ya Meja jahit ya Jadi Beliau Tidak Menjahit Di Di paha Dan Kemarin Sudah Saya Tutorialkan Cara Menjahit Mundur Tapi Saya Tidak Terbiasa Menjahit Mundur Jadi Saya Lebih Suka Menjahit Maju Seperti Ini Oke dan Untuk bagian Sini ya Bagian Mana Namanya Bagian Sabuk Ini ya Bagian Sabuk Ini Kita Hajar Dari 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 Luar Kita Jahit Dari Luar Terus Kalau ada Yang Tanya Bang Itu Tidak Apa-apa Kalau Dijahit Dari Luar Tidak Apa-apa Aman 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 Saja Karena Ini Tidak Bisa Dilepas Jadi Diajar Dari Luar Biar Kuat Sekalian Tidak Nggak Apa-apa Ada Warnanya Hitam Juga selamat menikmati jadi selain mengondisikan agar bagian jahitan bawah ini rapi saya juga harus mengkondisikan bagian dalam ini bagian jahitan dalam ini agar lurus rapi seperti ini jadi tidak boleh asal jadi tangan kita yang kiri itu masuk seperti ini untuk menggapai benang yang di dalam mencantolkannya pakai tangan pakai jari kiri seperti ini kelihatannya mudah ya tapi kalau kawan-kawan belum terbiasa mempraktekan pasti ini sangatlah sulit dan kalau sudah sampai di bagian ini kita pegangnya dari depannya jangan dari bawah lagi ya nah kita ambil benangnya agak ke depan seperti ini tarik ya tarik ke depan seperti ini nah kita mencantolkannya dari dari depannya pindah ini sudah sampai depannya dan spasinya kalau bisa jangan beda harus sama ya tapi itu tergantung jam terbang atau seringnya menjahit kalau kawan-kawan sering menjahit pasti spasinya nanti walaupun tidak diukur sudah sama dengan sendirinya ya oke saya akan jahit secara lambat ya secara lambat lambat banget ya biar kawan-kawan tahu megang jarumnya seperti ini cara megang jarumnya seperti ini ini masuk ke sini ya ini jari jempol sama jari telunjuk seperti ini ya posisinya biar kawan-kawan tahu ya posisinya seperti ini terus diperkuat dengan jari kelingking jari manis sama jari tengah seperti ini ya posisinya kita kita dorong ya kita dorong kita dorong seperti ini dan kita bisa kalau sudah bisa mencantulkan ke depan seperti ini ataupun dari belakang seperti ini ya terserah tapi saya biasa dari depan seperti ini kalau sudah benang ini ditahan ya benang ini ditahan dan ini ditarik nariknya adalah kita dorong pakai jempol jempol kita yang tadinya seperti ini jempol kita kita naikkan di sandal ya terus jempol kita jempol kita dorong dan ini kita tarik ke bawah seperti ini kalau sudah segini ya gak usah ditarik lagi ya sudah lepaskan dan kita masukkan benang bawah ya benang bawah terus kita tarik karena kalau cepat pasti kawan-kawan gak bakalan mudeng ya kalau tadi seperti lambat yang saya judiokan tadi kan pasti kawan-kawan tahu ya caranya dan normal saya untuk menjahit sandal ini ya biasanya sekitar setengah jam ya sepasang ya itu kalau saya ngebut banget ya tapi pasti di luar sana ada yang lebih master-master lagi masih banyak yang lebih pro yang mungkin menjahit ini hanya membutuhkan waktu 15 menit ya tapi karena saya itu mengandalkan kerapian juga ya yang penting jadi hasilnya rapi itu mungkin akan lebih bagus yang menjahit yang menjahit ini mungkin selesai dalam 20 menitan dan untuk bagian ini yang seperti sabuk ini juga kita hajar lagi kita jahit sekalian biar sekalian kuatnya oke dan hasilnya nanti akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua ya ini tinggal 2 coblosan lagi ya 1 kali coblosan lagi terus nanti akan kita talikan ini sudah kita tarik sudah masuk semua kita potong dan kita masukkan sisa-sisa benang yang tadi kita potong biar rapi dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat ya ini hasil di bagian belakangnya ya ini hasil di bagian belakangnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya ini masuknya ke dalam tetap rata ya tetap rata walaupun saya tidak tadi tidak melihatnya dan itu ya tetap rata ke dalamnya untuk ini bagian depan ya dia juga tetap rata ya itu ya tetap rata walaupun saya tadi tidak melihatnya hasil sepatu menjahit sepatu barakuda untuk bagian sampingnya ya oke ya kawan-kawan jadi itulah cara panduan lengkap menjahit sandal barakuda ya dengan dua kombinasi warna dan hasilnya akan seperti ini ya pasti yang punya sangat senang kalau hasilnya rapi dan kuat ya kalau dilihat sangat rapi itu kan tidak terlalu mengganggu penampilan sandalnya oke ya kawan-kawan saya airi video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua salam dari saya sol sepatu ajaib salam untuk tukang sol sepatu seluruh Indonesia tukang sol sepatu di seluruh Indonesia mari kita share pengalaman mari kita berbagi ilmu mari kita berbagi silakan komentar bagi yang lebih pinter yang lebih cepat daripada saya silakan komentar dan share cara-caranya teknik-tekniknya atau rahasia-rahasianya biar kawan-kawan semua masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu supaya tahu supaya bisa memperbaiki sendiri ataupun supaya bisa mengerti agar tidak salah lagi dalam menangani atau memperbaiki sandal dan sepatunya oke ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati